Halo kawan Bismarck, kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Baiklah, kita langsung saja mulai penjelasannya. Bagian-bagian bunga terdiri dari putik. Putik terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kepala putik, yang kedua tangkai putik, kemudian dasar putik. Selain putik, ada juga benang sari. Benang sari dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Selain putik dan benang sari, ada juga mahkota bunga. Selain mahkota bunga, ada juga kelopak bunga. Selain kelopak bunga, ada bakal biji. Selanjutnya, ada tangkai bunga. Baiklah, kita ulang sekali lagi. Bagian ini disebut dengan putik yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, kemudian dasar putik. Kemudian, benang sari, yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Selanjutnya, yang cantik ini, yang menarik perhatian, itu adalah mahkota bunga. Selanjutnya, di bawah mahkota bunga, ada kelopak bunga. Dan di bawah sini, ada tangkai bunga. Dan yang di tengah-tengah ini adalah bakal biji. Sekarang kita mencari tahu apa fungsi dari bagian-bagian bunga. Kita mulai dari putik. Putik terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Kemudian, benang sari. Benang sari yang terbagi atas kepala sari dan tangkai sari ini, berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Dan bagian yang paling lebar, yang paling menonjol di antara bunga, bagian bunga, adalah mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga agar hingga di atas bunga. Kemudian, di bawah mahkota bunga, ada kelopak bunga, yang berfungsi melindungi bunga saat sedang kuncup. Dan di bawah sini, ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga. Bakal biji adalah hasil pembuahan benang sari dan kepala putik, sehingga membentuk bakal biji. Bakal biji ini akan menjadi calon tanaman baru. Mari kita mengingat kembali bagian bunga. Bagian-bagian bunga, yang pertama adalah Kepala putik, tangkai putik, dasar putik, kepala sari, tangkai sari, kelopak bunga, makkota bunga, kelopak bunga, bakal biji, tangkai bunga. Demikianlah penjelasan dari Bismarck.